Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Adapun hal itu dibenarkan Karopenmas Divisi Humas Polri Brikjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi. Benar, pelaku sudah ditangkap, uujar Trunoyudo saat dikonfirmasi, Sabtu, 13 Januari 2024. Meski begitu Trunoyudo belum menjelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman terhadap Anies tersebut. Dirinya hanya menuturkan bahwa terkait informasi lengkap mengenai penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X, Edsley Epislot mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar yang ditulis, Etri Vanaryansyah itu bertuliskan, izin Bapak, nembak kepala Anies hukumannya berapa lama ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!